Kita akan melaksanakan upacara siraman bagi calon pengantin kedua Sebelum upacara dimulai, baiklah akan kami sampaikan apa saja yang perlu disiapkan Satu, kelapa yang sudah tua digandeng sabutnya Supaya mereka selalu hukum, tidak pernah terpisahkan sampai kakek minyak Yang kedua, kita menyiapkan bunga setaman Bunga setaman yang berarti, yang melatihkan dan diharapkan Mengatih itu nanti akan selalu hukum Bunga setaman tiga macam, yaitu mawar, melati, dan kenangan Seterusnya ada kelapa gandeng yang dikaitkan dengan harapan supaya selalu hukum Bersatu dalam rumah tangga, dalam suka dan duka, sampai kakek dan nina-nina Baiklah, sebelum upacara dimulai Bapak ibu calon pengantin putri akan mencampur bunga setaman Kedalam jombangan atau bokor Dan diteruskan dengan menuangkan air suci yang diharapkan Bapak ibu, kami harap untuk maju Ibu memegang bunga, dimasukkan ke dalam bokor Dan dicampur adipan dengan kayu Ya, yang maju bapak ibu saja Bapak akan mencampurkan, memasukkan bunga, mencampurkan Setelah itu, tujuh atau sembilan Air suci yang dari tempat yang diharapkan akan memberkai Nanti posisinya ibu disana disini, jadi tidak pake asisten Ayo, ibu di mana? Ya di dekat itu, gak pake air suci nyaki loh Ya, asistennya membawakan itu bagi asisten Asisten membawa bagi Ibunya satu persatu diserahkan kepada bapak Ayo, bapaknya masukkan Dikebalikan Ibunya tentu masukkan Ada tujuh air suci dari kediaman putra Kediaman putri Terus ada air dari diambilkan dari buah Maria Juga dari air jam 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 Dimasukkan dengan harapan nanti akan diberkati untuk kedua pengantin akan rumput Seterusnya kembali lagi kesana Seterusnya calon pengantin Calon pengantin akan suntung kepada kedua orang tua Untuk mohon doa listu Mohon maaf segala kesalahan Dan terima kasih Karena selamat Telah Dibatuh Dibahagiakan Uli Membuat Membuat Dibahagi Terus Perkurah Membuat Ini Terima kasih